Intro Meski penuh manfaat, keberadaan jembatan juga kerap dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena mistis yang mengusik logika. Bahkan ada beberapa jembatan yang melegenda karena kisah angkernya. Sekitar tahun 2020 lalu, bahkan ada jembatan yang viral di Medsos gara-gara penampakan hantu wanita berpakaian putih yang terekam CCTV melintas di jembatan biru Citayem. Benarkah ada hantu di jembatan Citayem? Selengkapnya di Secret Story. Kebetulan aku sering lewat sih kak, kalau misalkan mau kuliah, mau jalan-jalan itu sering lewat situ. Kebetulan aku juga pernah dengar ceritanya, kalau misalkan malam tuh disana tuh angker banget kak. Jadi sering ada penampakan-penampakan dan kadang juga suka ada yang ngerasa merinding kalau lewat situ gitu kak. Emang saya sih tinggal di sekitaran situ ya, dan kalau lewat malam malam tuh berasa merinding banget kak. Nah terus emang jembatan itu juga terkenalnya angker gitu ya, jadi kalau lewat situ kadang ini sekebat gitu. Gara-gara penampakan hantu wanita yang terekam CCTV itu, keangkeran jembatan biru Citayem yang terbentang di atas Kali Ciliwung langsung menjadi bahan pembicaraan warganet. Banyak membuat konten misteri di Medsos yang kemudian sengaja datang untuk mengungkap keangkerannya. Mereka penasaran. Menurut kesaksian warga, sejak dulu jembatan biru Citayem memang berbalut kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk berdiri. Dengan penghuni goyibnya, yang kabarnya suka mengganggu dan mencelakai pengguna jembatan. Jadi orang bahkan naik ojek, ada yang tutupin matanya karena ngeliat serempak-serempak gitu juga. Ada juga yang orang baru jatuh ketika tanya, tadi saya dijorokin bisa juga. Ada beberapa orang bahkan ada kali 6-7 orang yang jatuh itu katanya dijorokin. Yang jatuh adalah di sini, di ujung sini. Kalau dulu di sini ini penuh bambu, bahkan ini tempat saya ini juga penggalian pasir. Bahkan pasirnya paling bagus dulu. Makanya banyak yang datang ke sini pakai mobil, ambil pasir. Nah di sini ada bambu, mungkin dibilangnya ya tempat-tempat yang jirbuan anak gitu. Ya bisa dibilang penunggu, bisa dibilang ada yang datang. Dari atas sana turun ke bawah, pas sampai tengah jembatan hilang. Suara sih pernah orang minta tolong gitu, tapi pas diparanin tuh kagak ada. Warga sekitaran Depok yang akan menuju wilayah Kalimulya pastinya memanfaatkan jembatan biru citayam sebagai akses penghubung atau jalan pintas. Dinamakan jembatan biru karena jembatan tersebut memang dicat warna biru. Hanya saja karena suasananya sepi, ditambah lagi posisinya cukup tinggi di atas kali ciliwung, menimbulkan perasaan ngeri saat kita melintasinya. Kabarnya ada saja orang yang kesurupan diganggu penghuni jembatan saat melintasinya. Tapi orang kesurupan, saya ada lihat beberapa orang, mungkin dua atau tiga kali orang kesurupan. Dan itu ketika ditanya, itu katanya ya penunggu jembatan ini. Kalau setahu saya ya laki-laki, serem, gede, hitam gitu. Namanya Pak Cenggot atau siapa namanya itu, lupa-lupa ingat sih namanya. Yang sering kesurupan juga selalu jembatnya itu. Bahkan kan kalau dibacain ayat, dia ikut. Ini sih sebetulnya dengan dibikin cerita itu, ada hal tadi. Orang akan lebih berhati-hati, jadi tidak sembarangan saja. Cuman dengan adanya sugesti ini juga tidak baik gitu. Orang yang tadinya biasa saja untuk melintas ketika dengar tadi cerita-cerita seperti itu, malah menimbulkan rasa takut. Nah ini yang juga bisa menyebabkan justru dia malah terjatuh. Menurut penuturan warga, jembatan biru awalnya berupa jembatan bambu sederhana hasil swadaya masyarakat kampung hutan dan pondok rajin. Dibangun sebagai jembatan alternatif untuk memudahkan warga yang beraktifitas ke depok atau sebaliknya. Jembatan bambu yang berusia sudah cukup tua itu lalu diganti dengan bahan besi di tahun 2015 demi keamanan dan kenyamanan warga. Meski jembatan biru kini dikenal sebagai jembatan yang angker, namun warga depok dan bogor masih sering melintasinya untuk menghemat waktu. Jembatan biru merupakan satu dari sekian banyak jembatan yang ada di daerah depok. Kankerannya bahkan hampir menyamai jembatan panus yang dibangun insinyur Belanda Stefanus Leander tahun 1917. Banyaknya jembatan di depok memang disebabkan karena wilayahnya yang dikelilingi sungai, khususnya Kali Ciliwung yang lebar dan berarus deras. Dulu kan kita tahu ya masyarakat itu hidup nomaden berpindah-pindah. Kemudian selalu mengikuti aliran sungai, jadi di tepian sungai, pemukiman-pemukiman. Nah ini dengan terbelahnya oleh sungai, mereka kan kemudian harus beradaptasi, mereka harus mengadakan komunikasi atau kegiatan yang harus menyeberangi sungai. Nah ini pada awalnya kan juga seperti misalnya sungai Ciliwung. Ciliwung ini kan lebarnya tidak seperti sekarang. Tentu saja dulu juga sangat luas ya lebarnya, kedalamannya juga sangat dalam. Nah ini pada awalnya untuk menyebrang dari bagian itu yang terbelah oleh sungai ini, mereka dulu menggunakan eretan yang dibuat dari bambu. Bukan tanpa alasan, jika warga setempat menyebut kawasan jembatan biru adalah daerah yang menyeramkan. Apalagi warga kerap menjadi saksi penemuan mayat orang hanyut, baik dari arah Manggarai, Jakarta, ataupun arah Katulampa Bogor. Fenomena ini seakan menjadi pembenaran dari keangkeran jembatan biru. Warga lalu mengkait-kaitkannya dengan sosok penunggu jembatan yang diakini kerap meminta korban. Kadang-kadang dari Citayem ada, sering anak dari Citayem kemarin mandi ada. Makanya terjadi tuh, meninggal atau kanyut gitu. Itu jadi Citayem. Kan kalau meda itu kan jin nyari, kalau udah lama gak ada orang kanyut nih, nah jin nyari. Pas udah nyari itu kadang-kadang ada saya, itu kadang-kadang pada mandi disini loh. Awas pada mandi, tak kalau kanyut apa? Nah itu sudahnya gak jadi dia mandi. Kadang-kadang udah diwawak, menjin. Jin tuh kadang-kadang nyari. Bisa udah lama nih, ada tahunan, gak ada memang mandi kali, jin nyari. Pas itu ketarik nih, meda kayak Mas Min. Mas Min misalnya lagi ini, yuk mandi kali, yuk. Yuk mandi kali, yuk gitu. Selain banyaknya penemuan jasad orang hanyut, di sekitar Jembatan Biru Citayem, warga juga kerap melihat sejumlah penampakan yang diiringi suara jeritan meminta tolong memilukan. Entah dari mana datangnya. Kemunculan suara misterius itu seakan tak mengenal waktu dan meneror warga sekitar. Sering melihat juga, kadang-kadang dia lompat gitu, serem dah gitu, makanya. Pernah sering saya kadang-kadang turun sini kan jam 1 malam, jam 12 malam gitu. Ada berupa jin, berupa istilahnya kayak arimau, apa gitu. Ada juga, tolong, 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 minta tolong gitu. Makanya itu banyak kan, kadang-kadang orang juga lompat. Maksudnya saya nih lagi di dalam rumah, kadang saya lompat juga ngelihat. Orang minta tolong-minta tolong, pas dilihat, dilihat lagi itu orangnya nggak ada. Terlepas dari kesan angker yang menyelimuti jembatan Biru Citayam sebagai umat beragama, hendaknya kita tak begitu saja percaya dengan hal-hal mistis yang tidak ada bukti kebenarannya. Meski begitu, ada baiknya selalu waspada karena kecelakaan bisa terjadi di mana-mana.